Tulisan M. Rizal Fadilah dalam RMOL Bangkrutnya Nasionalisme Awalnya yang membuat merosot hingga bangkrutnya nasionalisme adalah aspek kedaerahan, sekretarianisme atau globalisasi. Tapi kini adalah paradigmatisme dan urusan bisnis. Pemimpin negara menjadi faktor penting dari akadensi ini. Kebijakan kenegaraan yang sangat pragmatis dan berorientasi semata bisnis memberangkrutkan rasa nasionalisme. Investasi dan utang luar negeri adalah faktor determinan. Industri strategis tidak menjadi pemerhati, pemerhatian utama karena dinilai tidak menguntungkan dan sepertinya dibiarkan mati perlahan. Digantikan oleh industri baru berupa investasi asing yang mampu memproduksi hasil dengan harga pasar yang lebih murah. Contohnya adalah industri baja Krakatau Steel yang menghadapi beban berat bersaing dengan industri baja baru investasi Cina di Morowali, Batu Lijin, atau Kendal. PT DI lebih dahulu menggap-megap, begitu juga PT Inti dan PT Barata. Industri semen BUMN kini terancam bangkrut. Kebijakan impor sangat memukul sehingga melemahkan daya saing semen nasional. Semen Cina harganya lebih rendah dari semen kita dan akibat dari predatory pricing. Seperti ini, produk semen lokal menjadi menumpuk, tidak laku di pasaran. Sungguh memprihatinkan. Alasan pasar bebas dan kebijakan impor jor-joran barang produksi mematikan industri lokal dalam negeri. Sepuluh perusahaan semen asing baru yang akan berdiri di Indonesia memperberat daya saing 2 BUMN, PT Semen Indonesia, dan PT Batu Raja. Kini saja swasta dan asing menguasai 56 persen pasar semen Indonesia. PT POS terancam bangkrut. Karyawan menjerit karena gaji belepotan dalam pembayaran. Industri telekomunikasi 79 persen asing dan swasta dan BUMN perbankan nasional. Gabungan mandiri, BNI, BRI, dan BTN hanya 37 persen. BUMN infrastruktur menghadapi dilema. Jalan tol semastinya menjadi kebanggaan nasional dan bukti pemerintahan mampu melakukan pelayanan publik. Kenyataannya harus dijual. Dijual? Pembelinya asing dan swasta. Hilang lagi aset nasional. Pemerintah yang pedagang memang selalu berorientasi mencari untung jangka pendek. Bukan kesejahteraan panjang, jangka panjang dan merata. Keuntungan pun didapat bukan oleh rakyat banyak, akan tetapi pengusaha dan pejabat tertentu. Rakyat tetap berat membayar pajak ini dan itu yang selalu naik setiap waktu. Belum lagi harga barang pokok yang semakin mencegih. Semestinya pemerintah seakan ancaman kebangkrutan nasionalisme ini. Bukan berarti tenggelam dalam permainan pragmatisme atau korporatisme. Kolusi dan komisi yang selalu dikejar. Tak ada gunanya lembaga-lembaga pembinaan dan pengembangan ideologi yang berharga mahal. Jika kebicaraan pemerintah masih berorientasi dan membabi budak di arah reinvestasi dan memburu rente hutan luar negeri. Nasionalisme dibangkitkan bukan dengan klenik dan jampi-jampi. Akan tetapi diawali dengan pernataan diri atau kelompok yang diberi amanat kekuasaan. Paradigma mesti diubah dari jual-jual-jual. Menjadi punya-punya-punya. Dari pakai-pakai-pakai menjadi buat-buat-buat. Bangun kebangkaan produk sendiri. Kurangi impor dan seleksi investasi. Batasi kesana-sini cuma cari utang. Bukankah suatu prestasi dari kerja dengan banyak utang? Bangkrut itu namanya. Nasionalisme kini telah menjadi komoditas murahan dan bahan ejekan. Pemerintah mesti bertanggung jawab. M. Rizal Fadila, Pemerhati Politik. Terima kasih. Terima kasih.